Anda mau nanya Hati yang lembut Sama pasrah bedanya apa? Sama pasrah Pasrah yang kamu maksud dengan Pasrah itu apa? Karena kan ada yang mendengar Pasrah, Pasrah sama Tuhan Pasrah Ya itu, mesti diqualify Yang dimaksud Pasrah itu bagaimana? Yang dimaksud Pasrah itu bagaimana? Kalau saya segini Apa yang Tuhan sediakan Ada di dalam janji-janjinya Saya akan pegang Saya akan pakai di dalam hidup saya Janji Tuhan semua Di dalam perjanjian lama juga ada janji Tuhan Itu semua yang bagus Janji Tuhan yang bilang bahwa kamu akan menjadi kepala Bukan menjadi ekor Itu di perjanjian lama Karena setelah Tuhan melahir Perjanjian lama Udah gak boleh pakai lagi Bukan, bukan perjanjian Enggak dibakar, enggak dibakar, enggak dibaca Tidak usah ada di Bible ini Bukan So, you still learn Di dalam perjanjian barunya Semua halal Tapi tidak semuanya berguna Jadi iya Jadi iya Makanya mesti dilihat Mesti dilihat Semua firman Tuhan itu Mesti dilewatkan kepada Kristus Mesti lewat kepada Kristus Jadi mesti dilihat dari perspektif Who Jesus is Di dalam perjanjian lama Pada waktu ini ditulis Yesus kan di luar Di luar picture Jadi kita Orang yang ada di dalam perjanjian lama Tuh gak tahu Kristus Cuma tahu nanti ada penebus akan datang Cuma gitu aja Jadi mereka gak punya tahu Tapi sekarang Kita sudah Yesus Sudah Yesus Yesus sudah datang Jadi kita harus tahu Ada banyak hal Yang di perjanjian lama itu Belum di-accomplish Yesus sudah accomplished sekarang Jadi kita ini untung Kita ini untung gitu Dulu Orang gak punya Power to fight the devil Gak punya Gak punya Mereka gak punya kuasa Kalau mereka diserang sama setan Mereka gak punya kuasa Melawan setan Gak punya Gak ada cerita kan di Bible Dimana setan nyerang sama mereka Gak ada cuma satu cerita di Ayub Nah Tapi Di perjanjian baru Rasul Paulus Eh Yakubus bilang Iblis akan nyerang kamu terus Seperti aurora yang lain Nah Kamu Sudah dikasih kuasa Nah Di dalam Matthew dikata Kamu sudah dikasih kuasa To threat the enemy Untuk injek kepala ular Untuk ini Jadi Sekarang kita pakai Tapi di dalam perjanjian lama Gak ada Mereka gak punya kuasa Gitu maksudnya Jadi Kalau kita Ngelihat perjanjian lama Mesti dilewatkan kepada Kristus Ada banyak yang Kristus accomplished Yang sekarang kita punyai Yang orang di perjanjian lama Gak punya gitu Nah terus tadi kamu bertanya Pasrah Lupa lagi Pasrah Nah ya ya Pasrah itu di dalam Arti kata apa Harus tahu Kalau sumpah Kayak tadi si Yohan bilang Ya udah sakit Tapi ya Diamin aja Pasrah Diamin aja Kalau saya mesti mati Ya mati Kalau kayak gitu Ya udah Kalau mati Jangan nyalakan Tuhan Dia bilang Tapi katanya sembuh Katanya sembuh Ya kamu nya gak mau fight Kamu nya gak mau deklar Kamu gak mau ambil janji itu Ya salahnya sendiri kan Yang namanya Pasrah itu apa Misalnya Misalnya orang gitu Gak ada kerjaan Ya Pasrah Kalau Tuhan kasih kerjaan Ya dapet Kalau Tuhan gak kasih Ya gak dapet Pasrah gitu Dan kita gak mau cari Gak mau Gak mau apa Gak mau apa Ya gak bisa tuh Karena ada banyak Ada Kadang-kadang ada kerjaan Saya pernah doakan orang Kerjaan udah jelas Buat dia Tapi gak nyampe-nyampe ke dia Nah pada waktu saya tahu Itu saya bilang Eh ada kuasa kegelapan Megang itu Memegang pekerjaan kamu Let's pray Di dalam nama Yesus Kita tangking itu kuasa kegelapan Besok paginya Pagi-pagi dia dapat telepon Dipanggil kerjaan itu See Jadi Sometimes Ada Ada iblis holding itu Yang sebetulnya buat kamu Dia mau curi itu Nah kalau kamu Pasrah Suruh datang sendiri You know Didiemin aja gitu Ya gak dateng-dateng Ini orang udah nunggu 2 minggu Dia tahu Dia kok pasti Kalau buat saya Tapi kok udah 2 minggu Gak telepon Waktu saya itu Ayo telepon Ayo doa Malam doa Besok pagi ditelepon Kerjaan buat kamu You start to work Gitu The same Ya kayak Ada orang yang bilang Tapi jangan Setiap kali Minta sama Tuhan Kenapa Dia justru Ngajari Keponakannya Atau apanya Jangan minta-minta Itu gak baik Dia bilang Loh kita kan minta Sama Bapak Kalau kita gak dapet Ya jangan Marah sama Bapak But you have to ask Because kan di Alkitab Tuga ada Ask and share the given Because you don't ask And apa itu Kita Sama Bapak Kalau Eke punya anak-anak Dudukkan di luar negeri Aku di rumah Kalau ada orang Mau pergi ke luar negeri Mereka tanya Mau hidup apa Tante Aku mikir Mereka tuh minta apa Gitu Yang ada di kepala Eke Nah itu Eke kasih Nah Eke pikir Kita mesti begitu juga Sama Tuhan It's better to ask If you don't get it Don't get better them Buat apa itu Kita mesti berani Minta Tuhan kan punya Apa Cisah Gudang 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 Kalau bisa Aku masih kepengen Bawa orang Bisa jalan Nyetir Aku sudah bisa Tapi jalan gak bisa Aku minta-minta terus Tuhan gak apa Kalau dikasihkan Siapa tahu ya Tuhan berkenan And I will give him the glory Tapi aku berani Minta Iya boleh Bener Kalau yang pas Tapi gini Kita minta kepada Tuhan Menurut saya ya Minta kepada Tuhan Tapi seperti doa Yesus Tapi Tuhan ini adalah permintaanku Tapi bukan kehendakku Melainkan kehendakmu Lain terjadi Itu apa maksudnya Paskan begitu Gak tahu Gak tahu pertanyaannya Pertanyaan sih Hendel Gimana Saya sih terkakwannya Maju ke depan Ini ada tiga macam nih ya Saya jawabnya Saya inget Saya maju ke depan Yang ke depan Mas kerja Sama pemilik Saya maju Saya dapat 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 Suruh pasrah Tapi sampai sekarang Saya gak ngerti apa Artinya pasrah Oh Jadi saya bingung Apa pasrah itu Sama dengan yang tadi Yang dimaksud Yang tadi itu bagaimana Yang tadi apa saya ngomong Hati-hati 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 Oh oke Aduh Gimana jawabnya Yang mana dulu Oke sekarang gini dulu Tadi Tante Emi nanya gitu Kan boleh nge-minta sama Tuhan Kan boleh minta Iya boleh Ini sudah mau pulang jam berapa nih Kalau itu Dua Oke dua Gini Kalau perkara permintaan Ya Tante ya Kita perlu tahu Ada banyak yang Tuhan itu Sudah sediakan buat kita Kalau apa yang Tuhan sudah sediakan Buat kita Gak usah minta Terima dengan iman Terima dengan iman Nah Kesembuhan Tuhan sudah berikan Oke Terima dengan iman Build up iman kita Cara build up iman kita itu Seperti tadi yang tadi kita ajar Jangan memikirkan Karnal Kita mesti memikirkan Yang janji Tuhan itu Nah itu Nah itu yang Sulitnya itu Latihannya itu disitu Latihannya Nah itu Jadi ada banyak Yang Tuhan sudah sediakan buat kita Jangan minta Jangan minta Kalau kita minta itu Sepertinya Lord Give it to me Sepertinya Kita merintahkan Tuhan Untuk kasih ke saya Enggak Tuhan itu sudah sediakan semuanya Nah Yang bagian kita adalah Untuk ambil dengan iman Makanya kenapa Tuhan bilang Without faith is impossible to please God Maksudnya apa Sebab Tuhan itu Kepengen sekali kita itu ngalamin Itu semua Ya ketembuhan lah Ya blessing lah Sudah disediakan Tuhan itu Kepengen sekali kita bisa menikmati Dia itu kepengen ngeliat Sampai kita itu bisa menikmati Dia kepengen sekali Dan hanya iman Yang bisa membuat kita bisa nikmati Apa yang Tuhan sediakan Itu Jadi Perkara Perkara pasra Sekarang Kepada perkara pasra Tapi Tante tadi Yang kita perlu minta Kayak tadi Rasul Paulus ngajarin kita Minta Bapak berikan kepada aku The spirit of wisdom And revelation Ya In the knowledge of God Gitu kan Itu perlu diminta Itu spirit Itu spirit yang dari Tuhan sendiri Give me that spirit of wisdom And revelation Gitu Ya supaya ini Jadi Kalau kita Kepengen Kalau kita kepengen Wisdom Tuhan bilang minta sama Tuhan Kan Di dalam Yaakobus bilang Minta Kalau kamu perlu wisdom Minta sama Tuhan Give me that wisdom Tuhan Supaya saya bisa Selesaikan problem ini Saya ini ngadepin dilema Saya gak tau Bagaimana keputusannya Harus ini atau harus ini Tuhan Give me that spirit of wisdom Supaya saya bisa tau Yang mana yang saya harus pilih Apa yang harus saya lakukan Nah itu permohonan Itu minta Tapi ada banyak hal yang lain Tuhan sudah sediakan Nah yang sudah Tuhan sediakan Tinggal imannya kita ini Di boost up Kita mesti praktis iman kita Supaya dengan cara gitu Hati kita jangan keras Terhadap janji-janji Tuhan Jangan lebih gampang kepada Lebih percaya kepada impossibility Ya Waktu saya cari rumah Saya bilang Kalau saya mau pakai otaknya saya Duit gak ada Duit itu gak ada Nah kalau saya mau mikir terus Ini kalau rumahnya dapet Duitnya pilih Kalau rumahnya dapet Duitnya bagaimana Saya mikir gitu terus Saya setop Saya gak bakal saya rumah lagi Tapi saya gak Saya refuse untuk mikir gitu Saya gak Saya bilang saya mau pikirkan Janji Tuhan Tuhan bilang Tuhan kasih Tuhan kasih Saya jalan Terus saya cuma mikirkan Tuhan sediain buat saya Tuhan sediain buat saya Saya gak mau mikirkan Gak ada duitnya Saya gak mau mikirkan I refuse to think that Saya refuse Saya jalani terus Sampai rumahnya dapet Begitu rumahnya dapet Duitnya ada Gak ada Jadi kira duitnya ada Gak ada Gak ada Sampai disitu Saya bilang Oke Saya sama dia masuk ke dalam Dapur yang sekarang Dapur saya Now what Dia bilang I don't know I don't know Saya bilang Let's go to God Tanya Tuhan The next step apa Pulang Pulang ke kalian Tuhan Suruh apa Tuhan Terus Tuhan kasih step Go this Do this Jadi Terus Tuhan Sampai sekarang kita Tempati rumah itu Tapi waktu Jalaninnya itu Saya refuse Untuk memikir itu Impossible Enggak ada duitnya Bagaimana bisa dapetnya Semua itu Nyerang Sudara Tapi saya bilang Saya gak mau mikir itu Saya mau mikir Tuhan Janji Tuhan Kasih rumah sama saya Saya mau itu aja Saya mau dapat Seperti itu Jadi itu saya latihan Dalam hal itu latihan Oke Jadi Kalau Tuhan Dijanjikan Jalan disitu Dan jangan mau Memikirkan yang Bukan dari Tuhan Itu kita Mesti latihan Seperti itu Enggak gampang Menjalani dari hari Ke hari Ke hari Ke hari Perang sama itu Enggak gampang Tapi Kalau sampai Akhirnya menang Ya ini Kemudian tadi Kamu pasrah Balik lagi Kepada pasrah lagi Lima menit lagi Pasrah Jadi gini Ada kalanya Mungkin pada Misalnya Kamu berdoa Kamu berdoa Maju ke depan Ada suatu permohonan Atau ada sesuatu Dilema di dalam hidup kamu Kemudian Kalau memang Kamu denger Kamu denger Pasrah Kamu denger Pasrah itu Coba tanya sama Tuhan What do you mean Tuhan By pasrah Karena ada saatnya Yang dimaksud pasrah Itu ada macam-macam Yang dimaksud pasrah Bisa juga Tuhan bilang Be still And know That I am God Dengan kata lain Kamu diem aja Kamu diem aja I'll do it Itu ada Kayak pasrah Itu bisa pasrah Ada lagi pasrah Itu bisa bilang Tuhan Bilang They that wait upon the Lord Sharing their strength Jadi Maksudnya Tuhan Just wait upon me Jadi kamu jangan Stuggling Jangan Jangan striving Jangan striving Tenang aja Tenang aja They that wait upon the Lord Sharing their strength Ada Bisa kayak gitu juga Bisa pasrah Ada Ada macam-macam Ayat di dalam Filma Tuhan Juga di dalam Ibrani Rest in God Namanya rest itu Rest Jangan striving Rest Oke Tuhan Jadi It doesn't matter Pasrah itu kayaknya Di sudut kamunya Diem gitu kan Kamunya gak Struggling Gak ngotok gitu kan Bisa Yang mana Yang mana yang Tuhan lagi Lagi bilang Nah jadi kalau kamu dapat Word pasrah gitu Terusin Maksud Tuhan apa Tuhan Nah kalau kamu tanya Bisa Tuhan kasih Ayat gitu Tuhan kasih ayat Atau Tuhan kasih apa gitu Pengertian sampai Oh oke I think Tuhan maunya Saya begini Jadi kalau Ada satu yang Kamu dikasih sama Tuhan Apa itu Tanya terusin Maksud Tuhan apa Lord Maksudnya apa ini Kayak gini Maksudnya apa gitu Tuhan itu setia Kalau jawab Seperti Orang tua Yang sayang sama anaknya Pasti dia jawab Dan alami itu Untuk mengalami jawaban Tuhan Alami Alami Saya bilang berkali-kali Tuhan jawab itu bukan baloni Saya bukan cuman asal ngomong Saya ngalami Saya ngalami Berapa kali saudara Saya mau khotbah itu Saking sibuknya Mesti niapin ini Saya Udah tinggal satu hari Saya gak tau Khotbah apa Saya gak tau Saya cuman duduk diam Tuhan Tuhan mau ngomong apa Saya bilang Tuhan Kok yang mau ngomong bukan saya Saya bilang Tuhan mau ngomong apa Cuman gitu aja Diam Teng-teng-teng-teng-teng Dikasih semua sama Tuhan Saya ngalami Bukannya saya cuman Asal ngomong Dengerin Tuhan Itu Tuhan jawab Dengerin Tuhan Saya ngalamin saudara Tuhan itu setia Saya tau kalau khotbah itu Bukan saya yang mau ngomong Tuhan yang mau ngomong Tuhan yang tahu Hati jemaat Tuhan yang mau ngomong Tuhan mengomong apa Saya bilang Saya gak tau I have no clue Terus Tuhan kasih Tuhan jawab Gitu Jam 2 kurang 1 menit Udah Ada question lagi Ini saya belum apa-apa nih Saya maksudnya selesai 3 lembar ini Tapi barusan 1 Jadi Nanti Dua minggu lagi Katanya ada lagi Bebas tadi Tapi Itu juga bersama-sama dengan Cell group leader Jadi kalau cell group leader itu punya question Bagaimana Bagaimana ada kesulitan-kesulitan Misalnya menjawabin jemaat Atau apa Atau Apa namanya Tempat Bukan murid Apa namanya Bukan jemaat Apa Member Bagaimana kesulitan ini Kesulitan itu Bisa dibicarakan Di sini Kalau Enggak Saya continue ini Kalau gak ada question Dari cell group leader Gak ada pertanyaan Bagaimana nih Saya Gak ngerti ada orang Nanya mengenai keselamatan Keselamatan bisa hilang Atau enggak Misalnya Saudara mau nanya Yang gitu-gitu Atau ada orang nanya Mengenai healing Healing itu bagaimana Ada question-question gitu Bawa Kita akan Diskusikan itu Tapi kalau gak ada Kalian semua smooth Semua kalian bagus Saya terusin ini Ya Ya Ini itu Berdoa Tuhan Lagi Itu jawaban yang selalu On time And always Di depan mata Karena tadi Sudah rumah saya Enggak segede-gede Tapi kok bisa Enggak ada Gak usah segitu Segini Gak ketemu Saya ngeri Gak usah Gak usah Ruangan Ini saya Gak ketemu Temu Sebelum Iya Boleh Boleh minta dia Bapak kita Bukan Enggak Bukan Cuma kita ini Semakin hari Harus mengerti Janji-janji Janji-janji Tuhan Sehingga Ada banyak yang Tuhan Sudah sediakan Tuhan sudah lakukan Buat kita Yang kita Gak perlu minta lagi Sama Tuhan Tapi ya soal kayak gitu Gak ada kan disini Kunci kamu ada di kolong Beranjang Gak ada Itu mesti tanya sama Tuhan Iya boleh Anytime Kita sebagai Bapak Anak sama Bapak Kita boleh nanya Anything Sama Tuhan Iya of course Talk terus sama Tuhan Tuhan seneng loh Kalau kita ngobrol sama Tuhan Minta apapun Boleh Gak ada salahnya Iya Iya Boleh Bukannya gak boleh Mesti Boleh Ngobrol sama Tuhan terus Boleh Tapi semakin kita ngerti Janji Tuhan Semakin kita tahu Ada banyak hal dah Tinggal kita terima Kita dah Jam 2 Lebih Satu menit Kita doa Bapak kami Membersyukur Kepadamu Tuhan Untuk waktu yang Kau berikan pada kami Terima kasih Tuhan Pada hari ini Valentine Day Kau masih Memberikan kehausan Dan kelaparan Pada anak-anakmu Untuk belajar Firmanu Lebih lagi Kami minta Bapak apa yang sudah kami Terima Dari firmanmu itu Tidak akan lewat Demikian saja Tapi kami minta Berikan kepada Setiap kami Tuhan Hati yang bisa menangkap Bisa menangkap Apa yang sudah Kau sediakan bagi mereka Di dalam apa yang mereka Butuhkan Sehingga Setiap anak-anakmu Di sini Ini akan bertumbuh Dan bukan hanya Sekedar mengerti firmamu Tetapi mau melatih diri mereka Di dalam apa Yang kami Sama-sama sudah Pelajari Bapak berikan kepada kami Kemauan untuk saling Berlumba-lumba Tuhan Di dalam engkau Untuk maju di dalam engkau Bapak kami ingin melihat Gerejamu ini Akan menjadi gereja Yang menyatakan Kemuliaanmu Kepada dunia ini Gereja yang mau Menyatakan kepada dunia ini Bahwa engkau hidup Engkau bertata Engkau berkuasa Dan engkau masih mau melakukan Hal yang engkau lakukan Pada saat Tuhan Yesus Ada di dalam dunia ini Engkau masih mau melakukan ini Bapak biar Revival terjadi Karena orang-orang Melihat Mengalami Hal-hal yang luar biasa Yang engkau kerjakan Thank you Lord Kami mau menjadi alatmu Kami mau menjadi Your extension hand Kami mau menjadi Penyambung mulutmu Dan penyambung tanganmu Penyambung kakimu Kemana pun kami harus pergi Apa yang harus kami lakukan Bapak biar kami Engkau pakai kami Satu persatu Thank you Lord Di dalam nama Tuhan Yesus Amin